Halo teman-teman kreatif, selamat datang kembali di Karma Karya dengan aku Farah Jadi kemarin aku berkali-kali bikin klay tepung yang dimasak, tapi gak berhasil Terus aku tetap penasaran dong, karena katanya klay yang dimasak ini bisa dijadikan pengganti polimer klay karena sifatnya yang mirip Dan rata-rata resep yang aku dapet takarannya banyak, jadi kalau untuk coba-coba sayang banget banyak yang kebuang Akhirnya aku bikin resep dengan takaran kecil, ya jadinya segini Ya aku bikin segini supaya gak kebuang banyak kalau gagal Bikinnya susah-susah gampang, nanti ada tips dari aku ya Nah kalau kamu penasaran gimana proses bikinnya, ikutin terus video ini Let's go! Pertama aku pake lem merah, kalau yang biru pernah juga aku coba, tapi setengah-setengah sama yang merah, jadi 2 sendok-2 sendok Tapi kalau full lem biru belum pernah sampai berhasil, entah faktor lemnya atau yang lain Dan yang aku pake merah selat jauh ini berhasil Terus seperti biasa aku pisahin dulu tepungnya 2 sendok makan Sendoknya aku pake sendok takar yang bekas dan murah Karena aku pake untuk lem dan semua alat ini gak bisa untuk wadah makanan lagi ya Teflonnya ini penting supaya gak lengket dan penghantar panasnya juga cocok untuk mengadun clay Jangan pake teflon yang udah rusak lapisan hitamnya karena akan nyangkut-nyangkut dan bikin gagal Oke sekarang aku masukin resepnya 2 sendok tepung maizena Rata aja gak usah muncung Ya kayak gini kalau kamu liat dari samping Udah kali Sekarang sendok yang kedua Kalau udah sekarang lem PVA-nya aku taruh di teflon 4 sendok makan Sama gak muncung juga Sampai jumpa 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 Lalu minyak goreng 1 sendok makan juga Lalu setelah ini aku kasih gliserin setengah sendok teh Ini aku beli gliserinnya di online kurang lebih Rp20.000 Atau kamu bisa beli di toko bahan kue Harga gliserinnya segitu dapetnya 1 liter Satu jar gitu deh Lalu setengah sendok teh perasan air jeruk Ini jangan kebanyakan, kalau kebanyakan dia bikin kering adonannya Saat dimasak Kalau clay yang gak dimasak sih gak masalah ya Mau 1 sendok teh juga Karena ini kan acid ya Acid itu apa sih? Asam Ah kurang acid loh Atau Ketek lo acid Oke sekarang kita aduk sampai rata Kalau udah rata gak ada gumpalan-gumpalan lemnya Terus masukin tepungnya, aduk rata lagi Kenapa aku taruh adonan semuanya di teflon langsung? Karena supaya bisa langsung kita aduk berbarengan dengan api yang baru nyala Karena kalau teflonnya panas duluan Baru kamu masukin adonannya Nanti dia overcook Karena kamu kelamaan nuangin si lemnya Jadinya dia kematangan Jadi kering Dan bahan polimer di dalam lemnya nanti jadi kering atau mati Ya kayak lem kering aja gitu Oke jadinya seperti ini kekentalannya Karena lem merah itu memang lebih kental Sedangkan yang biru lebih cair Sekarang kita masak Aku pasang apinya kecil banget Lalu karena aku masih agak hati-hati takut gagal Aku gak taruh teflonnya langsung di atas apinya Jadi aku kasih jarak Supaya aku bisa ngira-ngira Kalau dia kepanasan Aku bisa jauhin dari kompor Kalau kurang panas Aku taruh di kompor sebentar Sambil diaduk-aduk terus Nanti lama-lama dia akan jadi satu Oh iya jangan lupa pakai penutup hidung atau masker ya Karena baunya sangat menyengat waktu kita masak Aduk terus kurang lebih 3-5 menit Sekarang udah mulai gak terlalu lengket Kalau aku geser-geser sepatulaku Lemnya segaris-segaris gak nempel di teflon Tetep terusin ngaduk Sampai adonannya jadi satu kayak bola Dan dia nanti akan mengkilap Dan gak nempel di jari Seperti kalau kamu lagi mencet-mencet slime gitu deh Nah ini adonannya udah mulai menyatu Walaupun masih agak lengket Tetep terusin sebentar Ini hati-hati Ini suka risikan Kalau disini kadang-kadang suka kelamaan Jadi overcook Karena kita fokus sama lem yang di pinggir Kalau menurut aku Lem yang di pinggir nanti aja Boleh diambil pakai jari Kalau kuat Terus boleh ditaruh jadi satu di adonannya Kalau dia gak kering-kering banget Jadi yang kering jangan dimasukin ke adonan ya Aku lanjut ulenin di atas teflonnya Karena teflonnya masih panas Sampai nanti teflonnya gak panas lagi Ada juga yang didiemin di teflonnya Lalu ditutup sama kain Dan di atas kain baru plastik Selama 3 jam didiemin Dua-duanya aku udah coba Dan berhasil juga kalau sama aja Lalu aku kasih tepuk sedikit Dan aku kasih krim Sebelum aku Ulenin pakai tangan Ini adonannya udah mulai Gak panas ya Nah aku pakai krimnya Ini pakai krim Nivea Kalau gak ada Nivea Bisa pakai Viva Skin Food Aku gak tau ya Kalau body lotion Ya karena itu liquid mungkin Kalau liquid harus dimasukin barengan Sama adonan lainnya Lalu dimasak barengan Sama adonannya Nivea dan atau Viva ini Jenisnya cold cream Jadi dia meresap cepat Gak bikin lembek lagi Dan fungsinya supaya Gak retak waktu dikeringin Asal gak kebanyakan pakenya ya Jadi pakenya dikit aja Di tangan kamu Lalu ulenin adonannya Kurang lebih 10-15 menit Tarik adonannya Kalau masih patah Berarti belum jadi Lanjutin ulenin terus Sampai kalau ditarik Ujungnya akan lancip Seperti ini Well that's it Proses aku bikin Klee tepung masak Yang bisa dijadikan Pengganti polimer klee Minggu depan Aku akan coba bikin Sesuatu dari ini Semoga video ini Bermanfaat untuk kamu Dan mohon maaf Kalau ada kekurangan Kalau ada yang kamu ingin Tanyakan Monggo disampaikan ke aku Pasti aku jawab Dan thank you so much For watching Karma Karya And see you on my next video Dadah 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 sub indo by broth3rmax